Beginilah aksi menegangkan penangkapan ular piton sepanjang 5 meter yang masuk ke tokoh roti Saimen Bakri Pasar Kota Jambi. Para pengunjung berhamburan keluar karena ketakutan. Meski panik, para pengunjung beramai-ramai ingin melihat proses penangkapan ular piton yang diduga kelaparan tersebut. Warga harus menghancurkan beberapa bangunan tokoh Saimen Bakri tempat ular tersebut bersembunyi. Memakan waktu hingga 2 jam lebih untuk menangkap ular yang mematikan tersebut. Setelah berhasil ditangkap, ular tersebut langsung dimasukkan ke dalam karung oleh warga. Kemudian ular tersebut langsung dibawa warga menggunakan mobil polisi untuk dievakuasi dari lokasi penangkapan. Naik ke atas, lebih banyak naik ke atas. Jadi berapa jam kita ngeluarinya itu bang? Berapa jam lebih ya? Berapa panjang bang ular itu bang? 5 meteran. Citar 5 meteran. Itu luar apa itu bang? Ular piton ya? Berarti sarungnya banyak diparit-parit itu bang? Sering kita nangkap ketemu? Sering nangkap ketemu. Akibat peristiwa ini, pihak Seimen mengalami kerugian hingga jutaan rupiah karena beberapa bangunan harus dirusak. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.